Intro Selamat datang di Ceratronik Channel Mohon dukungannya untuk like, subscribe dan klik tombol lonceng Baik hari ini saya akan menjelaskan tutorial untuk cara menganalisis data statistik di Excel Microsoft Excel Nah ini yang saya gunakan adalah Microsoft Excel 365 jadi disesuaikan dengan Microsoft Bapak Ibu ya jadi teman-teman sekalian memang semua Microsoft itu ada apa namanya ada versinya masing-masing dan 365 itu termasuk versi yang terbaru ya tapi ini fitur 365 itu yang model pelangganan bulan nah disini misalnya kita membuat sebuah tabel data saya membuat data mengenai berat badan ibu satu kolom dan tekanan darah sistolik ya jadi kita buat seperti ini dan kita pengen menganalisis secara statistik misalnya deskriptik statistiknya bagaimana kemudian analisis-analisis yang lain juga oke nah sebelum kita membuat itu mungkin kita bisa ngerimim dulu ya ngerimim alamannya ini adosifnya ini menggunakan misalnya master data kemudian master data oke ya setelah kita gunakan apa namanya model nama rinim kita rinim nama sitenya nah kemudian ini adalah agar input datanya ini sudah kata kan kalau ratusan bakal dibuat juga masalah nah sekarang menambahkan cara untuk menambahkan fitur data analis di Microsoft Excel nah ini disana biarnya kita sih kalau kita mau menganalisis kita tinggal klik data ya kemudian disini biarnya akan ada muncul fitur menu baru mengenai data analisis caranya menampilkan atau menambahkan plugin menu data analisis salah satu caranya adalah dengan klik file di klik dulu file kemudian more ya nah disini klik option klik option setelah muncul seperti ini ya ini tampilannya kita klik add-in ya klik add-in nah disini adalah beberapa aplikasi atau menu-menu fitur yang bisa ditambahkan yang belum ada di Microsoft Excel bapak ibu rawa teman-teman ya kemudian sekarang kita menuju di manage ya di bagian bawah manage Excel add-in kemudian klik go ya nanti tinggal dicentang analisis tool pack hanya ada empat ya tapi salah satu aja analisis tool pack kemudian klik ok ya klik ok nah ini muncul baru ya muncul menu baru mengenai data nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk melakukan analisis statistik deskriptif kita pengen tahu berapa rata-rata berapa median berapa modus nilai tertinggi nilai terendah kemudian berapa apa namanya standar error dan dan yang lain-lain yang terkait dengan deskriptif statistik nah bedanya dengan aplikasi SPSS di Microsoft Excel itu lebih sederhana ya hanya bisa untuk menganalisis data deskriptif yang bersifat berapa merik ya jadi bisa di ini Kak kalau di SPSS yang lebih lengkap sebenarnya kita pengen tahu gimana cara biasanya di Microsoft Excel biasa pindah-pindah lagi dari Microsoft Excel kemudian kita pindahkan ke aplikasi yang lainnya nah ini kan cuma 20 sih mudah ya kita bahkan sendiri itu dengan jumlahan rumus juga bisa kalau jumlahnya ribuan kita perlu menggunakan bantuan fitur data analis nah saya akan contohkan cara untuk menganalisis deskriptif ya menggunakan fitur data analis di Microsoft Excel caranya klik data analis nah disini ada banyak sekali pilihan ya pilihan ada analisis deskriptif analisis statistik ANOVA ya final factor two factor ya di totalification dan with dan without verification dan ada korelasi kemudian kita ovarian deskriptif statistik exponential jadi ada banyak pilihan sampai digresi juga bisa di sini bahkan untuk menguji tes dan Z test juga bisa tapi memang lebih bagus dengan aplikasi yang lain ya nah ini lebih sederhana tersambah namanya kita mau menggunakan statistik deskriptif ya klik deskriptif statistik ya kemudian klik ok hingga langkahnya ya klik deskriptif statistik ok kemudian input terang ya Nah bagian yang mana mau kita apa namanya input dan kita analisis kita blog ya kalau sudah kembali lagi klik yang positif nah ini inputernya itu sudah tertentukan kemudian kita kita mau hasilnya kita ini ditaruh dimana eh apakah mau ditaruh di tering yang tidak tentukan atau kita mau ditaruh menggunakan halaman baru jadi kalau halaman baru new worksheet ya kemudian kalau eh eh ke lepas tempat kerja baru atau tampilan semua baru datanya baru data Excel baru ya new workbook kita pilih saja yang dengan new worksheet ya kemudian kita bisa isi nama di sini misalnya deskriptif baby ibu atau bisa analisis ini variat ya deskriptif baby ibu satu-satriptif baby ibu ini kita tinggal dibuat nama nama worksheet nya baru jadi kemudian centang summary statistik centang confidence level or min jadi kita selalu menggunakan tingkat kepercayaan 95% jadi dengan tingkat alfad kesalahan 5% kalau sudah tinggal klik ok nah kita akan dibuatkan halaman baru ini sebut dengan halaman baru ini halaman masa data ini halaman deskriptif baby ibu ini kita tinggal atur ya memang kalau disini kan tidak muncul langsung nama kolomnya nyapa ya ini kita bisa atur kita bisa edit edit itu ya kemudian kita beri nama bibi ibu variabel bibi ibu ya 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 kan nah disini ini sudah muncul langsung ya sudah muncul langsung kita tinggal atur nah ini berapa min min tuh artinya rata-ratanya berapa 63 standar error 2 sekian umum median sekian kalau kita pengen percantik lagi dengan hanya dua kolom mungkin di belakang ada koma terbisa klik nombor ya kemudian follow kita bisa tambahkan dua kolom aja oke jadi tampilannya lebih bagus ya ini bisa kita tampilkan di percantik lagi ya silahkan ya Nah ini adalah cara kalau kita kita pengen tampilan grid lainnya juga serta kota-kota hal yang lebih kemudian digelainnya sentangnya digilangkan nah jadi seperti itu ya untuk tampilan untuk analisis secara deskriptif hanya ada dua langkah saya dijelaskan yang pertama adalah menampilkan fitur data analis yang kedua kita mencoba menganalisis secara deskriptif menggunakan Microsoft Excel secara sederhana baik mungkin sekian tutorial dari saya nanti kita akan bahas lagi tutorial selanjutnya mengenai data analis Oke terima kasih selamat menikmati